Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Imam Shafi'i di video pembelajaran desa Brenner Model Blankon. Di video kali ini kita akan mengulas tentang cara membuat action plan pengembangan usaha. Tentu video ini melanjutkan video sebelumnya soal cara membuat goal-nya. Nah kalau kita sudah punya goal maka langkah selanjutnya adalah kita bikin action plan-nya agar goal tersebut bisa kecapai. Di video ini kita lebih lanjut akan mengulas tentang apa itu action plan, manfaatnya kita punya action plan, dan cara membuat action plan untuk mengembangkan usaha kita atau untuk mencapai goal dari bisnis kita. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Klik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan mendapat update terbaru video dari channel ini. Langkah berikutnya setelah kita punya goal dalam bisnis, kita punya tujuan adalah menerjemahkan tujuan tersebut dengan aksi nyata, langkah aksi nyata ya, atau action plan. Apa itu action plan? Action plan adalah sebuah dokumen yang menjabarkan tugas-tugas yang perlu dilakukan dan diselesaikan untuk meraih tujuan tertentu. Maka dari goal, langkahnya apa untuk mencapai goal tersebut? Dan harus ditulis. Kenapa? Agar menjadi blueprint panduan. Kita harus ngerjain apa saja? Untuk mencapai si goal tadi. Dokumen ini memecah proses meraih tujuan menjadi tugas yang nantinya dapat ditindaklanjuti berdasarkan timeline tertentu. Makanya ketika kita membuat goal tadi, di video sebelumnya, itu harus ada batasan waktu. Sama juga dengan ketika kita membuat action plan. Maka kita akan menulis bahwasannya, kapan, mengerjakan apa, kebutuhannya apa, progresnya nanti gimana. Action plan yang baik juga akan mengurangi semua langkah yang perlu dilewati agar kita bisa mencapai tujuan lebih efektif. Nah ini ketika kita punya action plan, maka insya Allah langkah-langkah kita lebih efektif karena kita sudah tahu nih harus ngapain. Action plan akan membantu kita mencapai target secara efisien dengan menetapkan kerangka waktu seperti tanggal mulai dan akhir dan pada setiap langkah dalam proses. Manfaat action plan dalam pengembangan atau mencapai target di bisnis. Yang pertama tentu, dia akan membantu mencapai tujuan bisnis yang sudah kita canangkan. Di video sebelumnya sudah kita ulas bagaimana membuat tujuan bisnis. Silahkan dipelajari. Terus yang kedua, dia akan membantu kelancaran proyek. Nah kalau kawan-kawan itu punya devisi yang banyak, goal perusahaannya atau usahanya sudah dicanangkan apa, maka goal dari perusahaan tersebut atau usaha tersebut diturunkan menjadi goal dari devisi-devisi. Maka si action plan ini bisa membantu kelancaran dari rencana aksi si devisi-devisi atau bagian dari proyek tadi. Terus yang ketiga, membantu tim mencapai tujuan bersama. Nah sekali lagi, seperti tadi saya katakan kalau kita punya usaha dengan banyak devisi, goal utamanya apa, perusahaan, usaha, maka diturunkan menjadi goal devisi. Nanti si action plan ini akan membantu mencapai goal atau tujuan bersama tadi. Terus yang berikutnya, bisa menghindari miskomunikasi. Dengan adanya perencanaan ini, kita sebagai pemilik bisnis dapat membangun konsensus dan kesepakatan bersama antar semua anggota tim. Selain itu, ia dapat juga membantu menjelaskan tujuan dari masing-masing tugas. Diharapkan, anggota tim tidak mengerjakan tugas hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tetapi, tahu apa yang harus dicapai. Dataran yang terdapat di action plan juga membantu memperjelas rentang waktu dan langkah-langkah rekomendasi penting lainnya. Jadi, ketika kita punya action plan, pasti di sana akan tertulis siapa mengerjakan apa. Jadi, kalau kita punya tim gemuk atau usaha kita memang sudah tumbuh, maka ya salah satu fungsinya adalah menghindari miskomunikasi. Namun, kalau kita punya usaha masih kecil atau masih kita kerjakan tidak banyak orang, ya setidaknya gambarannya kalau kita punya action plan seperti itulah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat action plan-nya? Nah, cara membuat action plan sebetulnya tidak sulit-sulit amat. Kawan-kawan bisa menggunakan berbagai macam template. Kami punya template-nya, silakan kalau mau mengunduh menggunakan template yang kami punya, boleh nanti kita taruh di link yang ada di bawah, teman-teman unduh saja. Terus, setidaknya kalau cara membuat action plan-nya, yang pertama pastikan kawan-kawan tentukan target atau goal dari bisnis terlebih dahulu. Pastikan harus punya goal-nya apa dulu. Kalau belum punya goal, ya bagaimana kita mau bikin action plan-nya? Nah, bagaimana cara membuat goal? Sudah saya bahas di video sebelumnya, klik saja di sini, ditonton. Terus, yang kedua dalam membuat goal itu pastikan menggunakan metode smart agar goal kita memang lebih reasonable, lebih mudah untuk digapai. Misalnya, goal-nya adalah untuk satu tahun, tujuannya untuk satu tahun, targetnya untuk satu tahun. Agar mudah dicapai, agar mudah kita breakdown action plan-nya, silakan goal yang satu tahun tadi dipecah menjadi goal antara atau goal bulanan. Misalnya, satu tahun goal-nya adalah 240 juta. Kita breakdown, kita pecah menjadi 12. Maka, ketemulah di angka 240 juta bagi 12 menjadi sekitar 20 juta sebulannya. Maka, target yang harus dicapai dalam satu bulan adalah 20 juta. Sedangkan kondisi hari ini, misalnya, itu baru 10 juta. Maka, apa yang harus dikerjakan? Biar menaikkan dari 10 juta ke 20 juta. Maka, langkah berikutnya, kita perlu mengidentifikasi aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai goal-nya tadi. Untuk menaikkan dari 10 juta menjadi 20 juta sebulannya. Oh, berarti toko tempat saya titip jual atau mitra kerjasama pemasarannya harus ditambah. Hari ini saya baru punya 20. Oh, agar menjadi 20 juta, maka harus kita tambah menjadi 40. Maka, ketika kita punya apa yang harus kita kerjakan, kita bisa nge-list. Oh, minggu ini saya harus mengerjakan, harus ketemu, harus menawari ke toko ABCD, misalnya. Oh, misalnya kita belum punya list tokonya, berarti kita survei dulu, identifikasi dulu. Toko mana saja atau mitra mana saja yang mau kita tawari. Kalau datanya sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah menawari si toko tersebut. Minggu ini targetnya menawari ke, misalnya, ke 7 toko. Misalnya, sehari target 1 toko yang kita tawari. Nah, terus berjalan seperti itu. Kita identifikasi aktivitasnya apa saja, habis itu ketemu aktivitasnya apa saja, jangan lupa kasih tanggalnya. Kapan si aktivitas ini perlu dikerjakan, terus kapan deadline-nya selesai. Pastikan punya kerangka waktu dan deadline. Itu penting, agar kita bekerja sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan rencana aksinya. Terus, kalau kita sudah tahu aktivitasnya apa saja, sudah ngerti tanggalnya atau kapan waktunya. Langkah berikutnya, identifikasi atau tentukan sumber daya yang kita butuhkan. Oh, untuk menawari ke toko A, saya butuh setidaknya uang bensin. Butuh 1 liter, misalnya. Maka kita bisa, dengan kita bikin action plan ini, kita bisa tahu kebutuhan kita untuk mencapai, untuk menaikkan dari 10 juta menjadi 20 juta. Kebutuhannya apa saja nantinya. Oh, saya butuh packaging yang lebih baik. Oh, saya butuh misalnya penawaran khusus kepada si salon mitra dan sebagainya. Nah, yang terakhir, pastikan dievaluasi sesuai dengan tanggat waktunya. Kalau action plan ini kita buat bulanan, ya nanti akhir bulan dievaluasi. Dari target-target antara satu bulan ini, mana saja yang sudah tercapai, mana yang belum. Kalau yang sudah tercapai itu bagus, yang belum. Maka kenapa kok belum tercapai? Kawan-kawan boleh ngasih atau identifikasi penyebab-penyebabnya. Agar kita bisa belajar. Bisa belajar bahwasannya di bulan berikutnya. Ya, kenapa kok saya misalnya kemarin ditolak di toko sana? Oh, kekurangan saya ini, ini, ini. Maka diperbaiki di bulanan berikutnya. Dan seterusnya seperti itu sampai nanti kawan-kawan punya action plan satu tahun. Mas, apakah harus detil? Baiknya iya. Namun kalau kawan-kawan belum bisa mendetilkan aktivitas day to day-nya, boleh dengan pola mingguan. Minggu ini, aktivitasnya gira-gira ini. Targetnya ini, mulainya tanggal sekian, selesai tanggal sekian. Nah, kerjakan itu. Sampai kawan-kawan punya action plan full satu tahun agar menjadi panduan kawan-kawan dalam mencapai target yang sudah dicanangkan. Seperti tadi contohnya, targetnya adalah omset menjadi 240 juta. Nah, itu kawan-kawan bagaimana cara membuat action plan. Kalau kawan-kawan butuh formnya, formatnya, kami kasih di kolom deskripsi. Silahkan diundur sendiri, silahkan digunakan. Silahkan kawan-kawan buat action plan untuk mencapai target bisnis kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya, agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Mam Saffi, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.